Wabah virus corona berdampak pada berbagai bidang usaha, salah satunya adalah bidang perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Timur merilis rata-rata hotel di Jawa Timur kini tingkat huniannya di bawah 10%. Beberapa hotel pun mengambil langkah menawarkan program work from hotel atau bekerja dari hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Timur merilis wabah virus corona menyebabkan rata-rata hotel di Jawa Timur kini tingkat huniannya hanya di bawah 10%. Untuk mensiasati hal itu, beberapa hotel menawarkan program work from hotel atau bekerja dari hotel. Program ini dilakukan untuk memberi alternatif bagi warga yang selama beberapa pekan terakhir melakukan kerja dari rumah maupun warga yang melakukan kerja dinas antar kota. Hotel Bintang 4 di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya ini misalnya. Mereka menawarkan work from hotel sejak awal pekan ini. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. Ketika akan memasuki lobi, penyemprotan disinfektan dalam bilik, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan ke setiap tamu yang datang. Di dalam hotel dilakukan sterilisasi berulang di berbagai ruangan lorong terlebih kamar. Sarapan pagi yang biasa dilakukan bersama di restoran berubah menjadi diantarkan ke kamar. Sementara untuk mendukung suasana kerja dari hotel, disediakan ruangan kerja dengan pengaturan duduk berjarak. Meski begitu, kegiatan meeting di hotel tetap tidak diperbolehkan. Dalam hal periode ini kita nggak ada meeting ya, karena kan ada orang kan nggak boleh ngumpul gitu ya. Jadi sementara ini kita hanya untuk yang untuk makan, itu memang ada di jakasi jarak, kita berikan arahan. Begitu juga hotel lainnya yang berada di kawasan Ngagel, Surabaya ini. Konsep ruangan yang didesain mirip rumahan menawarkan tidak hanya work from hotel untuk perseorangan, namun juga untuk keluarga. Fasilitas dapur dan ruangan bersama disediakan di dalam kamar. Penambahan vitamin, buah, dan minuman rempah-rempah juga diberikan cuma-cuma untuk menjaga imunitas tamu. Respons dari masyarakat Surabaya ya khususnya bagus sih, banyak yang stay di kita, terutama work family-family yang ada di Surabaya. Seperti itu, karena memang konsep kita sendiri, home for you, yaitu konsep family style. Jadi memang banyak keluarga yang memang menginap di kita, terutama di akhir pekan. Sejak adanya penawaran work from hotel, pihak hotel mengklaim ada peningkatan hunian hotel 10 hingga 30 persen. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Timur menekankan prosedur kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kita PHRI juga bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dengan rumah sakit-rumah sakit di daerah untuk juga bisa melakukan tamu-tamu, bisa melakukan rapid test. Yang bisa kita antarkan, juga bisa kita jemput untuk pemeriksaannya. Jadi untuk prosedur, kita laksanakan semua sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Data terakhir PHRI Medio April, hampir semua hotel di Jawa Timur rata-rata telah merumahkan karyawannya 50 persen dan sudah ada 170 hotel yang tidak beroperasi alias tutup. Program ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat hunian hotel dan juga menguatkan pesikis masyarakat yang berdiam diri di rumah dari rasa jenuh.